Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Sofyan Soleh Nur Hidayatullah Biasa dipanggil Sofyan Asli saya dari Banjar Negara Alhamdulillah saya sekarang berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang Atau yang biasa disebut dengan UNES Ada yang tau dimana itu UNES? Buat yang belum pernah kesini, bolehlah saya kasih tau bahwa UNES itu Terletak di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Sekarang saya mengambil jurusan pendidikan IPS Angkatan 2018 Jadi sekarang sudah semester 5 Sudah lumayan lama sih Terus muncul pertanyaan Kenapa saya muncul di layar HP teman-teman? Sebelumnya terima kasih kepada admin masuk PTN Yang sudah mempercayai saya untuk berbagi pengalaman Dari kalimat tersebut sudah terlihat bahwa Saya diminta untuk berbagi pengalaman Tentang bagaimana saya masuk perguruan tinggi negeri Dan semoga teman-teman bisa mendengarkan dengan hikmat Awal kisah, kisah perjalanan dan perjuangan saya untuk masuk PTN Berawal dari munculnya pamflet-pamflet yang beredar atau yang disediakan di ruang PK Sebenarnya saya sangat minim tentang pengetahuan terkait universitas-universitas Baik itu universitas yang negeri maupun universitas yang swasta Sempat terjadi dilematis atau kebingungan Kayak SMA itu mau ngapain? Mau lanjut kuliah atau kerja atau yang lain sebagainya Dan akhirnya saya membulatkan tiket untuk melanjutkan studi Entah itu di universitas maupun di akademi Singkat cerita, sebelum berniat untuk mencari referensi universitas-universitas Saya sempat ditawari untuk sekolah pramugara dan menjadi pramugara Dan saya pun tertarik dan akhirnya mendaftar Setelah mendaftar berbagai rancangan tes dan lain sebagainya Hasilnya diumumkan, ternyata saya diminta untuk tes ulang Tapi sayangnya tes tersebut harus menghadirkan saya ke Jogja Oleh karena itu, saya berpikir ulang Karena berhubung rumah saya dengan Jogja itu sangatlah jauh Akhirnya saya tidak mengikuti tes tersebut Dan memilih untuk mencari referensi universitas-universitas Pada tahun itu, tepatnya tahun 2018 Terjadi tanah longsor di daerah saya Yaitu daerah Banjarnegara Sehingga mengakibatkan jaringan menjadi terhambat Oleh karena itu, input nilai dari peserta didik di SMKA saya Terganggu, sehingga terlambat untuk meng-inputnya Dan alhasil, SMA saya tidak menyelenggarakan SMPTN Seketika suasana kelas menjadi sedih Terutama orang-orang yang pintar Seperti orang-orang yang memiliki paralel satu dan lain sebagainya Setelah lewatnya kabar buruk tersebut Tentang tidak adanya SMPTN Kemudian saya belajar materi-materi Untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti SMPTN Hampir setiap hari saya membuka materi Untuk belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal Seiring berjalannya waktu, akhirnya datang waktu untuk mendaftar SMPTN Dan saya pun mendaftar Dari jalur itu, saya memilih Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Semarang Dengan mengambil jurusan Manajemen dan Geografi Tes dilaksanakan di SMA di 1 Purwokerto Namun kedua Universitas yang saya daftari Yang saya inginkan tadi Belum menerima saya sebagai warga Universitasnya Dengan masih memegang tekad dan optimisme Saya kemudian mendaftar jalur seleksi mandiri Ujian ini mengharuskan saya untuk hadir di Universitas yang saya ingin daftar Alhamdulillah saat itu selalu ada teman yang menemani untuk mendaftar di Universitas tersebut Dan bisa diajak berjuang bersama Untuk seleksi mandiri, saya mendaftar 3 Universitas Yang pertama UND, yang kedua UNES, dan yang ketiga UNSUD Hal itu dilatar belakangi karena saya masih khawatir apabila tidak diterima di salah satu Universitas tersebut Belajar dari SPM PTN, maka dalam hal memilih jurusan Saya melihat peluang Dimana ketika memilih pilihan utama yaitu pilihan yang diinginkan dari diri sendiri Dan pilihan kedua atau untuk cadangannya itu Melihat peluang atau jurusan yang peminatnya itu tidak banyak sekali Oleh karena itu, pada seleksi mandiri ini Ini jurusan yang saya ambil di UNJ dan UNES sama Yaitu mengambil biografi dan pendidikan IPS Sedangkan di UNSUD sangatlah berbeda Saya mengambil jurusan administrasi keuangan dan sastra Inggris di UNSUD Ada cerita seru dalam perjuangan untuk masuk perguruan tinggi Yang sangat seru dari perjuangan masuk PTN adalah tanggal ujiannya itu sangat berdekatan Oleh karena itu, dalam seminggu saya mengunjungi tiga kota sekaligus Yang pertama adalah Jogja untuk melaksanakan ujian di Universitas Negeri Yogyakarta Yang kedua Semarang untuk melaksanakan ujian di Universitas Negeri Semarang Dan yang ketiga di Perlok-Rotok untuk melaksanakan ujian di UNSUD Untungnya saya memilih kenalan di setiap Universitas yang saya datangi Dan alah hasil saya selalu numpang ke teman pada saat akan melaksanakan ujian tersebut Hari ujian pun berakhir dan akhirnya tinggal menunggu pengumuman hasil ujian Ketika menunggu pengumuman, ternyata UNES membagikan pengumuman paling awal Alhamdulillah saya diterima di jurusan pendidikan IPS Namun saya masih menunggu kedua Universitas yang lainnya Terjadi drama pada verifikasi UNES Karena saya masih menunggu pengumuman dari UNY Amin satu sebelum verifikasi saya masih di rumah Dan belum setiap apa-apa pergas dan lain sebagainya Padahal besok harinya itu sudah verifikasi UNES Dan mengharuskan saya untuk pergi ke Semarang Namun saya belum ditakdirkan untuk masuk UNY Dan akhirnya saya mengambil UNES dan bergegas untuk mengemas pergas dan lain sebagainya Walaupun di UNSUD juga belum ada pengumuman Namun saya bertambah percaya diri bahwa keputusan saya memanglah yang terbaik Karena pada waktu pengumuman UNSUD saya juga tidak diterima di sana Akhirnya saya resmi menjadi mahasiswa UNES pada Oktober 2018 Hal yang dapat saya simpulkan dari cerita yang panjang tadi Adalah niatlah kuliah untuk belajar Jangan niatkan untuk beradu gengsi Karena masuk di universitas yang memiliki citra tinggi Jangan terlalu memikirkan kamu lolos dari jalur apa Karena yang harus kamu pikirkan adalah Proses saat kamu menjadi mahasiswa aktif Dan melaksanakan kewajiban setap rang sebagai mahasiswa Hidup sehat, minumnya, susu Tetap semangat, sukses selalu Terima kasih telah menonton